Amin, bisa digantung di pintu Mbak Rus Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-10 COVID-19 terima kasih seluruh ibu-ibu RT 36 atas perhatian, dukungan dan buah tangannya saya doakan semuanya sehat selalu dan kita dijauhkan dari segala marah bahaya dan semoga segera sirna pandemi ini enggak pun sirna, semoga kita mendapatkan obat ya sehingga tidak memisahkan satu sama lain, amin oke ini adalah lontong sayur medan ya, Alhamdulillah saya pagi ini sudah mandi sudah minum susu jahit dari tim Satgas COVID-19 dari RSPKT dan PKT kemudian saya dikirimin ini dan Alhamdulillah saya harus senang doang ya harus happy Bismillah oke guys, terima kasih untuk tim Satgas COVID-19 RSPKT dan PKT yang telah bekerjasama secara solid tegas dan sangat menyenangkan habis sarapan saya harus tes saturasinya dan ini akan terus dipantau selama kita menjadi pasien COVID-19 oke kita cek this out Bismillahirrahmanirrahim oke 99 poin 92 ya Alhamdulillah ya saya bahagia hari ini karena saya tidak sabar 4 Maret nanti swap terakhir ya atau swap setelah dinyatakan positif ya moga-moga 4 Maret nanti saya negatif Bismillah oke setelah itu kita tes ini ya ke suhu panas badan ya Alhamdulillah saya sudah tidak demam lagi sejak 2 hari diserang gitu ya emang si virus COVID-19 ini agak baper guys agak baper teman-teman Bismillahirrahmanirrahim ini kok gak dari nol saya mau cek dulu oke ini zero dong oke ini zero oke kita tes sobat bugi stag semoga anda sehat-sehat semuanya dan cukup saya aja gitu ya yang lain gak usah udah stop itu apa Mbak Rus Masya Allah Mbak Rus terima kasih banyak amin bisa digantung di pintu Mbak Rus aku menjaga dirimu oh iya berapa lama Mbak 2 hari alhamdulillah oke Dita coba langsung coba ini bisa boleh habis sarapan ya oke sip oke Mbak Rus saya selalu ya 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 Mbak Rus ngajar atau di kantor saya di lapangan wih mantap hati-hati Mbak jaga kesehatan Bismillah saya selalu makasih oke ini adalah hari ke-10 hati-hati di jalan Mbak ini adalah hari ke-10 teman-teman hari ke-10 saya terpapar covid-19 dan saya diberi lemon dan madu dari Mbak Rus oke sobat bugistak setiap pagi kita selalu menyetor laporan terkait saturasi suhu badan dan itu saya ucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya oke kita fotokan ya ternyata hasilnya 35 poin 57 oke bismillahirrohmanirrohim setelah sarapan kemudian cek saturasi dan suhu badan saya mau minum lemon ya dari Mbak Rus oke dan kemudian ini ada madunya dan ini ada lemonnya kita kita coba ya sobat bugistak saya ingin memberitahu ya ini adalah FB beliau Rus Diana ya namanya kita hikhtiar berusaha untuk segera mengembalikan CT kita ke 40 sehingga hasilnya negatif Alhamdulillah terima kasih Mbak Rus Diana ya yang sudah memberi lemon dan madunya ya Alhamdulillah dan cara meminumnya sebelum tidur minum madu sama lemon pakai air hangat lanjut lagi bangun tidur belum makan air hangat sama madu plus lemon oke saya sangat penasaran seperti apa rasanya kemudian saya sudah makan nih kan tadi bangun tidur belum makan ya ceritanya tapi gak apa-apa saya coba dulu karena saya sudah gak sabar ya seperti apa oke sobat bugistak ini sudah ada air hangatnya kemudian ini adalah lemon dari Mbak Rus Diana ya tuh cek 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 nah tuh oke hmm ikhtiar ya Bismillahirrahmanirrahim 2 sendok ya Bismillahirrahmanirrahim oke anggap aja itu sudah 1 sendok oke kemudian ya anggap aja sudah 1 sendok ya kita sudah tidak sabar saya sudah tidak sabar sabar bugistak karena rindu berat rindu sama anak-anak itu berat banget kita aduk dulu kemudian kita masukkan madunya ya tadi tadi berapa sih katanya madunya Mbak Rus Diana lupa 1 atau 2 ya ah ada deh 2 aja ngikutin selera oke anggap aja ini sudah 1 sendok kemudian 1 sendok lagi terima kasih ya Mbak sehat selalu Mbak untuk Mbak dan keluarga ini adalah hari yang ke 10 semoga saya nanti swapnya tanggal 4 Maret langsung negatif gitu ya bismillah oke sabar bugistak saya minum dulu ya seperti apa rasanya oke bismillah hmm enak seger seger banget sehat oke 10 hari covid-19 semangat mama oke sobat bugistak saya berjemur dulu seperti arahan daripada tim setgas covid-19 dokter perawat dan semua teman-teman yang sudah berpengalaman menerima virus itu ya disarankan memang untuk setiap paginya berjemur oke saya sudah mandi sudah sarapan dan kita berjemur dulu saya selalu siap bye-bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati